5 menit Pak ya terkait dengan bagaimana menulis ada orang yang bertanya begini bagaimana caranya supaya kita bisa rajin membaca saya jawab caranya dengan membaca semua kan bingung bagaimana cara untuk bisa membaca, caranya membaca bagaimana itu logikanya begini kalau orang ingin bisa bernyanyi, caranya adalah bernyanyi nungguin ya jadi begitu juga dengan menulis sebenarnya kan semua kita ini sudah punya bakat menulis kan, punya bakat ya, biasanya suka-suka pegang pisau itu pasti punya bakat biasanya saya sudah husnuzon kepada semua teman-teman bahwa semua kita punya bakat menulis buktinya apa rata-rata pasti punya status di facebook itu ya buat status di facebook itu kan ditulis ya, bukan di tube ya itu kan ditulis ternyata gampang menulis itu gampang menulis status-status yang kalian tulis setiap hari di facebook itu kalau dikumpulkan itu bisa jadi buku itu bisa jadi buku kalian pernah baca bukunya Wirda Mansur ya semua rata-rata buku Wirda Mansur itu isinya cuma status itu isinya cuma satu paragraf satu lembar satu paragraf satu lembar itu isinya kalian juga bisa seperti itu yang laki-laki bisa tulis nanti di web Alip Lam itu jadwal pergi midang bisa tulis itu artinya bagaimana ketika kalian sudah terbiasa menulis terbiasa menulis itu nanti tulisan kalian akan tulisan sendiri itu yang akan memperbaiki dirinya tidak perlu kalian berpikir umbe yang kun tetap bagus lama-lama pasti bisa kayak orang main bola lama-lama timah dia nendang pertama main dia tendang kakinya sendiri lama-lama dia kan bisa nendang bola dia tidak sadar ternyata dia bisa saya sering contohkan begini seperti kalian cuci baju orang mencuci itu tujuannya adalah untuk membersihkan baju tapi tidak sadar bahwa tangannya juga ikut bersih sepi ya jadi saya juga dikenal sering bercanda ketika ada yang nanya kenapa kau sering sekali bercanda saya jawab begini bercandanya saya itu lebih serius daripada seriusnya saudara jadi sebenarnya tidak perlu tepuk tangan tinggal ada yang kasih ampelop saja cukup jadi begitu jadi kami jangan menganggap kami yang di depan ini lomba pidato bukan lomba pidato bukan juga karena kami lebih bisa jadi kalian mungkin bisa jadi kalian lebih sering menulis daripada kami cuma kalian nulisnya di facebook saya melihat mahasiswa kita sudah punya bakat menulis dari aliyah sudah banyak punya bakat menulis buktinya apa buktinya banyak yang menulis di baju olahraga sangat banyak itu itu tidak salah saya bilang sama tidak salah itu tidak salah tapi tulislah mana yang lebih bermempaat jangan tulis di bajunya muhaini cayang bunda selalu tidak apa-apa sebenarnya tidak apa-apa nah makanya kita jadi mahasiswa supaya tulisannya itu lebih bermanfaat ya kalau tidak bisa buat status seperti tadi itu buatlah tulisan misalnya jadwal pelajaran di baju olahraganya atau apa itu bisa jadi semua bisa nulis ya bisa ya harus bisa ular saja berbisa masa kalian tidak bisa saya yakin semua kalian sudah bisa menulis dan tinggal Pak Said menyediakan wadahnya sebagai tempat kalian untuk menyalurkan tulisan yang sudah mimpi tadi malam bisa ceritakan mimpinya saya masih senyum-senyum jadi nih ayah ya Pak Yusri yang paling saya ingat itu di tulisan web Alif Lam itu antara aku dan Pak Yusri tulisan saya bilang luar bioskop tulisan artinya ternyata gampang untuk menulis itu dan sekarang mata kuliah jurnalistik itu sebagai mata kuliah wajib di semua mahasiswa itu jadi yang tidak menulis di web Alif Lam itu hukumnya makruh mughal lazoh jadi harus nulis ada juga saya temukan judulnya sangat bagus sekali ternyata saya buka isinya zong tidak masalah tapi minimal dia sudah punya judul nah makanya ketika ada yang bertanya kepada saya Pak bagaimana supaya tulisan kita bagus tulisan yang bagus adalah tulisan yang ditulis itulah yang bagus itu bukan saya punya tulisan tapi bagus sekali ini mana belum ditulis jadi seperti itu saya kalau sudah zohor begini ini agak agak ragu untuk bicara sebenarnya mungkin karena iman mungkin makanya ada yang bertanya begini bagaimana caranya supaya bisa menulis rata-rata orang yang terbiasa menulis itu pertama karena dia rajin membaca karena dia rajin membaca nah siapa itu yang rajin membaca rata-rata orang yang rajin membaca adalah orang yang punya buku insyaallah buku-bukunya disediakan saya tidak promosi saya tidak promosi tapi iklan jadi orang yang rajin membaca itu pasti orang yang punya buku mustahil itu mustahil orang tidak punya buku mau rajin membaca itu agak mustahil bukan mustahil tidak selanjutnya orang yang punya buku saja itu belum tentu dijamin untuk bisa baca buku waktu rajin baca buku tidak orang yang bisa rajin baca buku adalah orang yang sering pegang buku bagaimana mau baca kalau tidak pegang begitu kalaupun kita tidak bisa membaca buku itu secara tuntas cukup dilihat-lihat saja jadi melihat itu lebih cepat daripada membaca ini tidak ada ditemukan di jadi melihat buku itu lebih cepat daripada membaca jadi yang rajin-rajin yang merasa malas untuk membaca buku caranya adalah supaya rajin silahkan membaca dilakukan dirangkaikan dengan apa yang kalian senangi yang malas baca buku tapi senang nelpon silahkan nelpon sambil baca buku yang malas baca buku tapi dia sering lihat-lihat status orang silahkan lihat status orang sambil baca buku yang suka chatting silahkan baca buku sambil chatting tidak masalah sementara nunggu dibalas kan baca buku jadi begitu ya itu saja ya nah mungkin itu saja dari saya terima kasih ya terima kasih karena selain ini nanti akan ada penghargaan tetapi yang tidak dapat jangan berkecil hati jangan kecil hati yang tidak dapat juara yang tidak dapat apa ini itu insya Allah di hati-hati tetap juara di hati-hati para tukang itu intinya kalau sudah menulis pasti juara di hati kami yang tidak menulis juara juga juara dari bawah nah itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh